Irak melakukan protes kepada PBB terkait serangan terbaru Israel yang dilancarkan ke wilayah Iran. Pemerintah Irak mengirimkan surat protes kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB pada Senin 28 Oktober 2024. Surat protes itu berisi keluhan pemerintah Irak atas penggunaan wilayah udara mereka oleh pasukan militer Israel untuk menyerang Iran pada Sabtu 26 Oktober dini hari. Juru bicara pemerintah Irak Basim Alawadi mengatakan surat tersebut mengecam adanya pelanggaran terang-terangan oleh Israel terhadap wilayah udara dan kedaulatan Irak dengan menggunakan wilayah udaranya. Alawadi menjelaskan, protes Irak tersebut akan dipertimbangkan dan akan dibahas dalam pebicaraan dengan Amerika Serikat. Setidaknya terdapat empat tentara Iran tewas dan tentara Iran sedang mempertimbangkan tanggapan mereka ke depannya. Kabarnya, Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada Senin minggu depan untuk membahas tindakan selanjutnya atas serangan itu. Serangan udara yang dilancarkan pada Sabtu dini hari merupakan pertama kalinya serangan Israel yang dilakukan secara terbuka. Bunyi ledakan yang keras sempat membuat warga kaget dan terbangun dari tidurnya mengartikan bahwa sistem pertahanan Iran sedang bekerja untuk menangkis serangan-serangan tersebut. Serangan yang berakhir sekitar pukul 5 waktu setempat itu menyerang sekitar 20 wilayah di Iran yang salah satunya menghantam pabrik rudal, jajaran rudal surface-to-air, dan kemampuan udara lain. Kantor Humas Komando Pertahanan Udara Iran merilis pernyataan bahwa serangan udara pasukan Netanyahu itu menargetkan pusat-pusat militer di Teheran, Provinsi Ilham, dan Provinsi Khusyestan. Israel mengeklaim berhasil meluncurkan serangan presisi ke target-target itu, namun sebaliknya Iran mengeklaim pihaknya berhasil menangkis serangan Israel sehingga kerusakan terbatas.